Intro Sekitar 105 kepala keluarga menempati desa berdaya yang dibangun rumah zakat. Desa ini merupakan hunian sementara untuk korban bencana gempa yang merobohkan hampir seluruh rumah di Lombok Utara. Selain hunian sementara, desa berdaya ini dilengkapi dengan fasilitas masjid, kesehatan, sekolah, dan toilet umum. Selain itu juga merupakan desa yang berintegritas dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pasca bencana gempa. Tuh, bisa ada yang nabuk? Nggak ada, cuma kamar tidur sama ini udah ngabung sama dapur. Dapur di sini. Selain diberikan rumah hunian sementara, korban gempa yang menempati desa berdaya juga diberikan bantuan modal, sehingga dapat membawa perubahan ekonomi untuk masyarakat. Dengan ukuran 4 x 5 dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, saat ini ada 3 titik yang sudah dibangun rumah zakat pada rumah berdaya ini, yaitu di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Sumbuah Barat. Rumah zakat sendiri berharap masyarakat tidak lama berada di huntara, supaya bisa kembali ke kampung lama untuk membangun daerah. Jadi pembangunan ini juga atas kesepakatan bersama, termasuk bahan-banyak juga kita tidak mengambil dari luar. Ini kita pilih karena memang ini lebih kepada hasanah lokal ya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GED TV. Terima kasih telah menonton!